Halo Closeters, ketemu lagi sama aku Puitika Pamuara di Youtube channelnya Closet Indonesia dalam segmen Soul Sister. Sebelum aku mulai videonya, aku mau nih teman-teman untuk tonton video ini sampai selesai, karena akan ada giveaway dengan hadiah menarik, dan pertanyaannya cuma bisa kamu jawab kalau kamu nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk cek juga description box dan juga Instagram Closet ID, karena akan ada info giveaway-nya juga di sana. Hari ini di Studio Closet kita udah kedatangan seorang content creator, dia aktif banget nih di Instagram juga, dan dia adalah, halo Karina Orin! Karin, halo! Jadi aku nyebutnya Karin ya? Karin, boleh. Oke, nah mungkin juga udah gak asing ya nih ya, teman-teman Closeters udah sering ngeliat juga nih Karin ya, berseliweran nih di Instagram ya. Karin, hari ini aku mau ngobrolin seputar pengalamannya Karin nih. Baik! Oke, mungkin aku bisa kasih tau ke Closeters juga, kita akan membahas seputar batal nikah, petaka, atau berkah. Nah, kira-kira apa ya Rin? Oke, jangan dijawab dulu. Ini aku sama sekali gak ada script ya, aku pengennya obrolan ini mengalir gitu ya, seperti ya emang kita biasanya sharing sama orang terdekat gitu, aku pengen juga Karin juga merasa bisa sharing juga di sini gitu ya, di depan Closeter semua di sini. dan kalau tadi aku ngobrol singkat sedikit gitu ya sama Karin, Karin sih sudah merasa ini adalah kisah masa lalu, jadi gak apa-apa nih untuk dibahas. Tapi, kalau seandainya misalnya ada pertanyaan yang dari aku cukup privacy gitu ya buat Karin, boleh banget untuk tidak dijawab, atau nanti kita akan cut. Oke? Oke. Aduh, aku agak dek-dekat karena kita punya cerita yang salah ya Karin ya. Oke. Tapi kan sudah lewat. Sudah lewat. Aku sekarang udah menikah, udah punya satu anak. Iya, namanya sega, lucu banget. Dan ya kita juga pengennya ini menjadi yaudah kisah lama, yang justru mendewasakan kita ya Karin ya. Belajar dari situ. Iya, jadi tapi kita di sini mau sharing ke teman-teman juga yang mungkin punya permasalahan serupa, ataupun lagi sedang menjalannya nih sekarang ya. Jadi, ya bisa diambil hikmahnya gitu dari cerita kita Arin nih. Tuh. Mungkin lagi, misalnya lagi bingung kali ya Kak. Maksudnya pada saat itu pun aku juga kayak, nanti mungkin aku juga bakal cerita ya. Pada awalnya itu juga di-triggernya tuh dari background keluarga juga sih. Oh, sama ya. Oke. Gitu. Oke, iya. Oh, benar. Ya, dan mungkin kita juga bisa, apa ya, sedikit atau banyak mungkin juga bisa memberikan nih kayak hint gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi ada di posisi serupa, kira-kira mungkin kita gak bisa, apa ya, mengontrol teman-teman harus memutuskan apa. Betul. Tapi mungkin bisa mendengarkan kata hati. Iya. Karena kita ini adalah orang-orang yang memang pernah batal menikah, tapi ternyata kita bisa memiliki kehidupan yang insya Allah baik ya Karin ya. Amin. Insya Allah. Oke, kalau gitu kita mau flashback sedikit nih Karin. Oke. Itu kejadiannya kapan sih? 2014. 2014. 2014? Iya. Oh, 7 tahun lalu. Iya. Itu kamu di umur berapa gak? Kayaknya kamu masih muda sekali disini. Oh, sedang ranem-ranem. Ranem-ranemnya. Umur berapa ya? 24 tahun. Itu aku masih kerja di sebuah stasiun TV gitu. Di sini juga ada witnessnya, closet crew di sini sebenarnya tahu kisah. Menyaksikan ya. Gitu. Karena kita tuh ketemunya di sana gitu. Di stasiun TV itu. Kerja bareng. Kerja bareng. Oke. Seumuran gak sih? Enggak. Bedanya 5 tahun. Oke. Oke. Nah, itu kamu berhubungan sama dia. Ini berapa lama? Ceritain dari awal-awal banget ya. Boleh. Jadi pas awal masuk di kampus itu. Kampus tercina ini. Ya. Kampus kantor aku pada saat itu tuh sebenarnya si ex aku ini tuh udah deketin dari awal. Oke. Cuman gak tahu mungkin dari awal emang aku juga belum ada interest. Oke sama dia. Sama dia. Jadi kayak dia nge-reach lewat dulu tuh masih dia nge-sms juga deh. SMS. Nge-WA ngajakin balik bareng gitu. Gitu tuh aku selalu kayak, aduh apa sih enggak ah gitu kan. Emang ya apa ya, belum ada ketertarikan aja gitu loh. Nah pada saat itu pokoknya aku selalu ngehindar gimana caranya gak mau. Kalau misalnya diajakin ketemu aku gak mau. Padahal sebenarnya satu kantor ya. Tapi sebenarnya berarti dimulai dari pertemanan dulu atau dia emang ngedeketin kamu ada maunya gitu. Ada maksudnya? Langsung ada maksudnya. Oh kayak bukan dimulai dari pertemanan ya. Iya itu dia. Jadi kayak terlalu. Cepat ya menurutkan dia. Jadi kayak lompat banget gitu. Kenapa gak kita coba kenal dari teman-teman ya bener-bener gitu kan. Nah terus abis itu biasanya aku tuh suka ada rolling program. Pas waktu itu aku dapet satu program sama dia. Kayak semesta mendukung gitu ya. Wah gitu. Cuman ya waktu itu kan aku gak GR gimana-gimana ya. Kayak ya udahlah misalnya satu program lah gitu ya. Ya udah kita kenalan. Ternyata dia lanjut lagi. Dari yang setelah aku lumayan mengabaikan pada saat itu tuh dia lanjut-lanjut lagi. Karena ya emang satu program ketemu juga sering gitu kan. Akhirnya dari situ aku mulai yang ya coba deh cari tahu dulu gitu. Aku gak mungkin langsung nge-rejek orang aku juga gak tahu dia secara dalemnya kayak gimana kan. Kemudian tuh akhirnya tuh sering diajakin makan di kantin bareng segala macem. Oh iya baik ya. Baru yang emang seputar baik gitu. Surprisingly karena mungkin dia merasa kayak dia dapet kode dari aku. Pas pada saat syuting di depan seribu orang. Serius loh ini kayak bukan katakan cinta kan. Katakan cinta kak. Oh ini programnya beneran katakan cinta. Oke tapi dia menyatakan cinta di situ. Ya di situ. Di atas stage. Tapi tunggu tau, sorry nih. Ada gak sih kayak pernah terbesit keinginan perempuan-perempuan gitu ya. Kayak aduh gila. Aduh meleleh gue kalau digituin. Mungkin ada loh. Ada. Tapi mungkin pada saat itu kalau misalnya akunya juga udah yang. Aduh aja dong tembak aku. Gebu-gebu banget. Ini tuh aku masih in between. Aduh gue majuin lagi gak ya stepnya gitu. Masih yang ragu-ragu. Aku sebenernya udah dapet sign-nya dari situ juga kak gitu. Jadi kayak aduh gimana nih maksudnya lo kenapa gak ngomongin berdua aja gitu. Sama sekali gak ada ogulan sebelumnya. Tiba-tiba di hari itu jedeng ya. Dan kayak masuk ke program. Tiba-tiba ada musik back sound lagu. Cinta-cintaan. Lagu train yang Mary Rini kan. Oh my god. Ya kan. Hah kok langsung Mary Rini gitu kan. Kayak langsung dilamar gitu. Nah aku juga kayak di situ. Waktu itu hostnya sampe bilang gini kan. Udah Rini terima aja dulu. Nanti kalau misalnya itu malah tinggal putusin aja. Kau mah prepping tinggi syai ya kan. Gitu langsung. Cuman aduh gimana ya. Jadi dia tuh gimiknya waktu itu. Kalau diterima dia kan suka Vespa gitu. Ya gak tau ya kalau nanti-nanti dia nonton apa enggak. Disuruh pake helm. Oke. Jadi kalau gue sih ogah ya. Rabutnya nanti. Iya kan. Udah tuh terus dari situ. Aku mikir. Aduh kalau misalnya aku terima sekarang. Aku belum gitu yakin. Aku kalau nolak masih kerja bareng sama dia. Sampai program ini selesai. Kamu juga mikirin kayak gimana egonya dia nih gitu kan. Iya kan. Maksudnya kayak gimana hubungan sebagai partner. Profesionalnya. Profesionalnya itu maksudnya pasti akan sedikit banyak ngaruh lah gitu kan. Aku akan gak enak dia. Terus yaudahlah dari situ kayak. Bismillah. Bismillah aja deh. Ya mungkin dia. Pokoknya setau aku dia orang yang baik. Ya aku akan coba. Coba untuk jalanin dulu aja tuh beneran kak. Ini tuh kayak jalanin aja dulu gitu. Gitu udah. Tapi lu tuh jadi kayak agak dipaksa gitu loh. Maksudnya dalam waktu yang singkat. Gak ada tau sebelumnya kalau dia akan ditembak pada saat itu dengan berapa ribu pasang mata gitu ya. Terus dalam waktu singkat harus kayak oke gue yes or no yes or no gitu gak sih. Iya kan. Kalau gue kayak pasang lombang sih. Kayak pressure gitu loh kak. Hah gimana gitu. Kalau gue lempar. Lempar. Kayak dibeduk-eduk lagi ini audionya. Gue lemparin sih lempar koin sih kayaknya. Iya gitu kan. Kayak iya apa nih gitu. Terus emang sama. Bukan gember-gember ya. Jadi emang pada saat itu pun juga emang ada beberapa yang lagi deket sama aku. Temen-temen ngantor juga. Kayak berapa gitu. Dua orang atau tiga orang. Aku lupa. Terus ngomongin. Gak gitu maksudnya emang pada saat itu kayak aku lagi lumayan agak inan sama orang-orang ini gitu. Tapi aku karena pernah punya pengalaman diperbuat baikin kayak yaudah kita temenan. Ternyata dia cuma mau berbuat baik aja. Dia bukan gak ada niat untuk berhubungan ke yang jenjang lebih. Untuk berkomitmen gitu. Maksudnya untuk pacaran. Nah dari pengalaman itu aku ngerasa kayak temen-temen ini yang deketin aku tuh kayak gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi aku gak take it serius untuk niatan mereka yang kayak yaudah lah cuma temenan kali ini. Untuk status gitu ya. Nah ternyata pas udah aku ya ini pada saat itu yaudah oke gitu kan. Jadian jalanin dulu ternyata baru ketahuan lah yang salah dua dari mereka tuh emang ada yang mau gue telat gitu. Tapi sebenarnya padahal lo lebih interes sama si salah dua ini. Ada karena apa ya mungkin. Tapi bukan salah satu dari itu suami lo sekarang gak kan? Gak bukan. Belong kalau itu ceritanya masih jauh setelah itu. Gitu kan. Terus abis itu. Singkat banget juga dari momen nembak sampai ke dia ngelamar itu bulan April 2014 aku singkat banget. April ini Juli, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan. 6 bulan itu pun diantara 6 bulan ini tuh dia masih kayak nanya kamu udah sayang belum sama aku. Bahkan dia pun tau ya kamu tuh bener-bener kayak. Karena aku yang masih oke kita jalanin aja dulu gitu kan. Udah tuh sampe akhirnya ya aku sayang. Nah gitu kayak aku lupa sih gak ngitungin berapa sampe akhirnya aku sadar aku sayangnya sama orang ini gitu. Sampe pas aku ulang tahun ninget banget Oktober. Kita sama-sama kabar dulu. Dia ngelamar aku disitu pas ulang tahun. Nah dari situ di umur aku tuh 24. Emang aku tuh dulu juga punya cita-cita kayak. Aku mau nikah. Ya kan kayak. Oh punya impian yang sama dulu nih ya. Iya mimpi gue deket nih gitu. Mungkin ini adalah jawaban dari Allah yang gue minta. Mungkin ini saatnya. Mungkin ini jodoh gue. Sebenernya ada. Jawaban aku adalah cuman berdasarkan itu. Jadi kayak yaudah lah ini adalah jawaban dari cita-cita atau mimpi gue dari Allah gitu. Akhirnya aku nyanyin lah dari situ kan. Itu juga gak lama dari situ seminggu. Kemudian tuh udah langsung dia bawa keluarga. Langsung simbolis pake cincin segala macem. Acaranya selesai. Akhirnya kayak. Apa ya. Aku ngerasa kayak. Dia ternyata selama ini tuh belum mengeluarkan sisi aslinya gitu loh. Jadi pada saat setelah lamaran itu. Baru kelihatan. Mungkin sebelumnya adalah dia tuh kayak. Masih mau memenangkan hati kamu. Bisa jadi. Karena dia tau kamu belum sayang. Jadi kayak pada saat aku udah sadar. Tapi aku gak yang langsung kayak. Aduh gue kayaknya gak bisa. Gak gitu kah. Jadi kayak. Coba dulu lagi. Gue kali yang salah gitu. Apakah gue yang mungkin terlalu egois. Atau gue gak terlalu intu sama dia. Gak membuka hati gue lebar-lebar untuk dia. Akhirnya aku kayak. Pokoknya cerminannya lagi-lagi balik lagi ke diri gue. Kayak salah diri gue mungkin masih kurang gitu-gitu ya. Iya terus karena kan. Yang gak mungkin kan. Maksudnya setiap pasangan pasti ada perbedaan gitu. Seasik-asiknya. Sesama-samanya. Punya kesenangan yang sama. Pasti ada bedanya gitu. Butuh penyesuaian. Iya kan gitu. Aku percaya itu gitu. Kayak. Ah gak kok emang perbedaan pasti ada gak. Mungkin gak ada sama sekali gitu kan. Nah dari situ tuh. Aku terus bertanya sama diri aku sendiri. Coba mengenal lebih jauh lagi-lebih jauh lagi. Aku coba lagi setiap aku ngerasa aku gak bisa. Terus aku bangkit lagi kayak. Ayo. Lokal link kayak gitu terus. Sampai akhirnya harusnya kita tuh nikah di 2015. 2015 bulan Februari tanggal 14. Oh pas kalemtai. Itu aku minta ke orangtuaku. Tolong bilangin. Minta mundur. Oh. Kamu gak ada ngomong ke dia dulu? Enggak. Oh my God. Dia gak ada tolong ngomong orangtuaku. Gak ada mencoba nanya juga ke kamu setelah itu? Enggak. Karena aku emang pada saat itu kayak. Bagi ribut-ribut. Enggak. Ribut justru gak gitu ribut Kak. Jadi kayak. Kayak aku tuh berkomunikasi sama diri aku sendiri gitu loh. Oh ya I see. Ya kan kayak. Ya kita tau ya watak manusia itu udah bisa dirubah gitu kan. Sudah dari lahirnya seperti itu. Dan background setiap orang berbeda. Mungkin dia juga dibesarkan dengan cara yang berbeda. Pasti kan. Dengan orang tua keadaan. Yes. Pada saat dia bersekolah. Saat dia pacaran sama mantan yang dulu. Semuanya menentukan ya. Gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan itu mungkin juga. Emang bisa jadi jauh banget sama aku gitu. Apakah sebenarnya. Jadi disini gesekan-gesekan. Iya gesekan itu adalah. Aku merasanya. Kok aku tidak bisa. Apa ya. Membicarakan sebuah masalah itu. Dengan solusi yang. Akhirnya bikin aku lega gitu. Kita gak ada yang pernah menjamin. Menikah dengan seorang itu. Kita bisa. Menggantungkan bahagia kita sama orang. Bapak aku sakit. Dia bilang gitu. Kayaknya dia pengen kita buru-buru nikah. Kayak iya mama kacau sama neng. Katanya gitu. Soalnya. Si Aate udah sayang banget. Katanya. Keliatan. Cintanya tuh dalem banget sama neng katanya. Tapi. Mama kecewa katanya neng bisa. Bisa kayak gitu. Yang gue takutin banget Rian pada saat itu adalah. Ngomong sama keluarga gue. Orang tua gue bakal sehancur apa. Orang tua gue. Terima kasih telah menonton